Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman Yang kami hormati para ketua jurusan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman Yang kami hormati kepala bagian tata usaha dan para kasubak di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman Serta mahasiswa dan hadirin yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua Sehingga kita dapat mengikuti acara Seremonial Yudisium Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman Mengawali acara pagi hari ini Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Indonesia Raya Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 para Bapak dan Ibu Ketua Jurusan Fakultas Teknik Unsur, yang saya hormati kepada Kepala Bagian dan Subbagian di lingkungan Fakultas Teknik Unsur, serta yang saya hormati kepada para Bapak serta Yudisium. Pada hari ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke Hadirat Allah SWT yang masih memberikan nikmat, sehingga kita bisa berpartisipasi dalam acara Yudisium ini. Pada kesempatan ini, saya mewakili para rekan peserta Yudisium ingin menyampaikan sepatah dua kata-kata sebagai rasa terima kasih dan rasa syukur kami. Sebelum kami menjadi wisudawan dan wisudawati Juni 2020, izinkan saya beserta rekan-rekan mengucapkan terima kasih banyak kepada para Bapak Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya dan juga memimpin kami selama di bantu perkulian ini. Kemudian, tidak lupa juga, kami ingin berterima kasih kepada para kepala bagian dan subbagian yang telah membantu proses registrasi, administrasi, dan sebagainya. Kami sadar bahwa selama di bantu perkulian ini, pastinya kami melakukan kesalahan, baik yang disengajikan maupun tidak disengaja, baik tindakan maupun ucapan. Oleh karena itu, dalam acara Yudisium ini, kami juga ingin sekaligus memohon maaf kepada para Bapak dan Ibu atas kesalahan-kesalahan kami. Kemudian, untuk para kami di Yudisium hari ini, pesan saya, marilah kita jaga nama baik alma mater kita, yaitu Fakultas Senik Unsur. Kemudian, marilah kita terus menjalin palisial turahni dengan keluarga besar Fakultas Senik Unsur. Dan juga, ingatlah bahwa ini bukan merupakan akhir, tapi ini merupakan awal untuk memulai babak yang baru. Babak untuk mencapai dan meraih apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Dan sebelum saya menutup sambutan saya, saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar teknik informatika dan juga kepada angkatan saya, Angkatan 2016. Terima kasih banyak sudah menjadi keluarga saya di perkulian ini dan nantinya terus akan menjadi keluarga saya. Sekian sambutan dari saya, tetap semangat untuk semua, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan nama-nama mahasiswa berprestasi. Yang pertama, IPK tertinggi diraih oleh Klavia Loemongga Marianti dari Teknik Informatika dengan IPK 3,77. Predikat kumlat diraih oleh yang pertama, Klavia Loemongga Marianti dari Teknik Informatika dengan IPK 3,77. Dua, Aldino Putra Pambudi dari Teknik Elektro 3,6. Tiga, Pepi Rahayu dari Teknik Elektro IPK 3,58. Empat, Nur Agung Nugroho dari Teknik Elektro dengan IPK 3,7. Lima, Indra Sampurna dari Teknik Elektro dengan IPK 3,51. Enam, Adi Permana Putra dari Teknik Informatika dengan IPK 3,6. Jurusan dengan lulusan tercepat berasal dari Teknik Informatika atas nama, Klavia Loemongga Marianti dengan masa studi 3 tahun 8 bulan. Jurusan dengan lulusan terbanyak berasal dari Teknik Elektro sebanyak enam mahasiswa atas nama yang pertama, Jabel Tarek dengan masa studi 3 tahun 8 bulan. Dua, Tanjani dengan masa studi 3,8 bulan. Indra Sampurna dengan masa studi 3 tahun 8 bulan. Pepi Rahayu dengan masa studi 3 tahun 8 bulan. Aldino Putra Pambudi dengan masa studi 3 tahun 8 bulan. Dan Nur Agung Nugroho dengan masa studi 3 tahun 8 bulan. Pembacaan doa oleh Bapak Munjihad SPD dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkanankanlah sejenak saya membacakan doa menurut syariat agama Islam untuk hadirin yang beragama kepercayaan selain Islam bisa menggunakan tata cara menurut agama kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan ya finimu ya finimu ya finadidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yambagili jalali wajika admi sultanik Allahumma s-sulni ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma ya kuffar ya rahman ya rahim Berkailah hambamu yang berkumpul disini Dengan rahmat dan ampunanmu Amunilah kami Orang tua kami Dan para pemimpin-pemimpin kami Agar dengan ampunanmu Kami terjauh dari azab dan murkamu Ya Allah ya aziz Jadikanlah para calon wujudan ini Insan yang berilmu Insan yang berawasan luas Dan berakhlak mulia Jadikanlah mereka Cendekiawan yang cerdas Arif dan beretika Jadikanlah mereka Cendekiawan yang berguna Bagi keluarga Nusa dan bangsa Ya Allah Ya Tuhan yang maha mengetahui Karungakanlah selalu kepada para lulusan Jalan kebaikan Jenjang karir yang mulia Dan keberhanmu yang selalu seluas-luasnya Ya Allah yang maha mengetahui Jadikanlah momentum ini Sebagai simpul silaturahim Di antara kami Ya Allah Kuatkanlah simpul silaturahmi Di antara kami Allah Ya Rab Ya Tuhan kami Kabulkanlah permohonan Dan doa kami Karena sesungguhnya Engkau yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Termelah Terimalah Taubat kami Sesungguhnya Engkau maha menerima taubat Rabbana atina Fid dunya hasanah Wafil akhirat hasanah Waqina azabannar Rabbana Hablana min azwajina Wadhuryatina Qura ta'ayun Wajalna Lil mutaqina imama Subhana robika robila ijad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami hormati Demikian tadi Rangkaian acara Seremonial Yudisium Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman Pada hari ini Sebagai akhir acara Marilah kita mengucapkan Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh